Semakin intensif dilakukan TNI Angkatan Laut, dibantu tim gabungan besar Nasdan Polri fokus pencarian di lokasi tumpahan minyak dan temuan daya magnet yang besar di perairan utara Bali. Sabtu siang, KRI Suarso 990 yang juga rumah sakit rapung milik Angkatan Laut kembali berlayar dari Pelabuhan Tanjung Wangi ke perairan utara Bali yang diduga di lokasi KRI Nanggalan 402 yang hilang kontak sejak Rabu lalu. Selanjutnya, KRI Oswald Siahaan 354 menyusul untuk mencari. KRI Oswald sebelumnya mengangkut bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur yang baru saja sandar kembali ke Dermaga, Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Usai melakukan pencarian kapal selam Nanggalan 402 yang tenggelam di perairan utara Bali. Kapal perang ini memiliki fungsi pemukul serta dapat mendeteksi kapal selam. Selain dua kapal ini, dalam pencarian Nanggalan 402, Teknik Angkatan Laut juga menerjunkan 21 kapal serta 5 helikopter untuk melakukan penyisiran di wilayah perairan Bali. Selain KRI Oswald Siahaan, kapal lain yang dikerahkan untuk mencari KRI Nanggalan 402 adalah KRI Singa dan KRI Pulau Rimau. KRI Singa adalah kapal dengan kemampuan tempur anti kapal selam yang dilengkapi sistem penginderaan radar berteknologi canggih serta senjata untuk menghancurkan kapal selam. Sementara KRI Pulau Rimau adalah kapal perang yang berfungsi menyapuran jauh di laut yang dalam pencarian ini membersihkan objek-objek yang menghambat di sekitar lokasi. Sementara tim penyelam disiagakan untuk pencarian KRI Nanggalan 402. Ada 28 penyelam marinir dari Surabaya yang bersiaga dan 14 diantaranya sudah ada di Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi. Mereka siaga beserta peralatan selam serta perahu karet. Selain kapal, dua mobile chamber milik Angkatan Laut juga disiagakan di area Pelabuhan Tanjung Wangi. Mobile chamber berfungsi untuk memulihkan energi sekaligus menghindari dekompresi kru KRI Nanggalan saat ditemukan. Para penyelam dan juga kru kapal selam biasanya mendapat pertolongan pertama di chamber ini saat menunjukkan gejala dekompresi seperti susak nafas, pusing, dan lemas. Kami ajak Anda untuk langsung ke Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana progres pencarian KRI Nanggalan 402. Ada jurnalis Kompas TV Imran Fahim di Tanjung Wangi-Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat petang. Imran, tadi disampaikan dari Bali ada sejumlah temuan dari KRI Nanggalan 402. Bagaimana koordinasi yang dilakukan di Banyuwangi sejauh ini Imran? Ya, selamat petang Rahmat Ibrahim dan Saudara. Memang posko di Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi atau di tepatnya di Laknal Banyuwangi ini sampai saat ini masih menunggu karena memang beberapa saat lalu dari hasil temuan ataupun yang disampaikan oleh para petinggi TNI dan juga Polri ini menemukan beberapa barang yang diyakini merupakan dari KRI Nanggalan 402. Dan diduga juga ini ada retakan karena memang kedalamannya di 800 hingga 850 meter. Dan jika ada kemungkinan keburu, kemungkinan terburu artinya jika ditemukan nanti ada retakan-retakan yang cukup parah dan ada korban itu nantinya akan kemungkinan akan dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Wangi dan di posko evakuasi ini nantinya akan berkoordinasi dengan beberapa satuan yakni kesehatan TNI AL dan juga dari Polri ada BIDOKES dan tim DVI untuk kemudian mendirikan posko identifikasi dan halannya yang kemungkinan jika itu kemungkinan terburuk. Namun sejauh ini masih fokus di pencarian karena memang posisi dari tenggelamnya ya kapal KRI Nanggalan 402 ini masih belum ditemukan. Sejauh ini memang pencarian masih dilakukan di sembilan titik di 40 km dari Pelabuhan Celukan Bawang. Dan tadi ada tiga kapal KRI, tepatnya pukul 3 sore tadi waktu Indonesia Barat yang bergerak bersama-sama. Ini ada KRI Pulau Rimau, KRI Singa, kemudian KRI Ngurah Rai. Mereka bergerak hampir bersamaan, kemungkinan akan melakukan atau membantu proses pencarian yang sedang berlangsung. Ketiga kapal ini memang memiliki daya untuk mendeteksi di mana dari KRI Singa ini memiliki deteksi untuk menyapu ranjo, kemudian Pulau Rimau ini memiliki deteksi untuk lebih daya magnet yang tertangkap sebelumnya itu akan difokuskan lagi. Kemudian ketiga kapal ini akan membantu KRI Rigal yang saat ini juga tengah mendeteksi secara detail di mana benda yang nantinya di sekitar itu ada tumpahan minyak. Di situ akan didalami lagi benda-benda yang ada di sekitar di kedalaman 800 meter itu secara detail. Dan jika dimungkinkan memang itu adalah KRI Nanggalan 402, maka langkah berikutnya adalah meminta bantuan dari beberapa negara sahabat, khususnya dari Singapura, di mana dengan kemampuan kapalnya yakni MV Swift Rescue dengan menerjunkan kapal selam mininya, ini untuk melakukan evakuasi awak kapal. Ini strategi yang sedang dilakukan oleh TNI AL dan juga beberapa tim SAR lainnya, tim SAR gabungan dari sebuah SAR, NAS, Polri, dan juga beberapa tetangga sahabat, negara sahabat. Kembali ke Anda studio. Baik, Imron. Tadi Anda juga menyampaikan bahwa hasil temuan yang didapatkan di perairan Bali juga sudah sampai ke Banyuwangi. Ini artinya ini langsung ada proses yang dilakukan dari Banyuwangi. Sejauh ini bagaimana itu hasil temuan-hasil temuan ini seperti apa di Banyuwangi? Apakah akan dibawa ke Banyuwangi atau bagaimana informasinya yang Anda peroleh dari sana, Imron? Ya, betul sekali, Rahmat Ibrahim. Dan memang beberapa waktu lalu ini ditegaskan ya oleh Jenderal Sigit Listio Prabowo, yakni Kapolri, dia menyatakan bahwa jika memang ini tenggelam, sudah di retakan, maka Polri akan siap membantu untuk mendirikan tim atau posko DVI, di mana di situ ada tim Bidokkespolda atau Polri, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Lanal. Lanal di Banyuwangi, di mana di sini juga ada pelabuhan Tanjungwangi yang memungkinkan sejumlah KRI rescue, KRI penyelamat, untuk membawa awak kapal Nanggala 402 menyandar ke sini untuk kemudian dilakukan beberapa langkah. Jika memang kemungkinan terburuknya adalah dalam kondisi sudah tidak bisa dalam kondisi hidup, maka langkah-langkahnya seperti itu. Akan ada tim DVI, Bidokkes, seperti itu. Dan sejauh ini memang di pelabuhan Tanjungwangi dan Lanal Banyuwangi, masih dalam posisi siaga, menunggu perintah lanjutan dari para petinggi, khususnya dari Panglima TNI dan Kasal. Kembali ke Anda studio. Imron, bisa disampaikan kepada kami, instrumen atau apa saja yang disediakan di posko Banyuwangi untuk menunjang proses evakuasi nanti? Imron. Ya, sejauh ini memang yang sudah ada, ini ada dua mobile chamber. Ini berfungsi untuk memberikan atau menyembuhkan proses trauma dari para awak kapal Nanggala KRI. Jika memang kondisinya masih hidup, ini akan diberikan terapi dengan alat dua mobile chamber ini. Dan selanjutnya akan dilarikan ke beberapa rumah sakit yang sudah tersedia. Namun, jika memang kemungkinan terburuk, dan tentu ini menjadi antisipasi juga oleh para tim penyelamat, jika memang ada kemungkinan terburuk, maka akan segera ditetangkan, baik itu dari Satuan Kesehatan TNI AL, tim DVI, Polri dan Polda Jatim untuk melakukan proses-proses identifikasi. Kembali ke Anda studio, Rahmat. Baik, terima kasih Imron Fahim untuk laporannya langsung dari pos koevakuasi di Benyuwangi, Jawa Timur.